Anjuran bagi orang berkorban, satu menyembelih sendiri. Jadi kalau kita berkorban, kita yang menyembelih. Dalainya adalah sebuah riwayat disebutkan di sana. Nabi menyembelih kedua domba itu dengan tangan beliau sendiri. Dan beliau meletakkan kaki beliau di sisi samping si domba. Dan beliau membaca tasmiah dan beliau membaca takbir. Jadi yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu jagali. Bukan jagali mingkem sehingga nonton, ayo diwangi takbir. Jagali mingkem penengbaik. Nah itu keliru. Dan bacaan tasmiah itu bacaan Bismillah gitu. Ada bacaan tasmiah, ada bacaan basmalah. Kalau tasmiah, Bismillah. Kalau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menyembelih itu, Bismillahirrahmanirrahim. Sama tasmiah, Wakabara dan bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan begitu. Sama juga dengan bacaan hamdalah. Hamdalah itu bagaimana? Bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau bacaan tahmid. Alhamdulillah. Yang dibaca ketika zikir setelah sholat. Hamdalah apa tahmid? Tahmid apa hamdalah? Tahmid. Zikirnya itu tahmid. 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Begitu. Bukan Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bukan begitu. Bukan pula Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Bukan. Tapi bacaan tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Begitu. Menyembelih juga begitu. Tasmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bantu takbir. Tidak seperti itu. Dan sunnahnya seorang berkorban, dia menyembelih sendiri karena Nabi menyembelih sendiri. Maka idealnya adalah setiap satu rumah itu ada satu jagal. Karena kewajiban korban berlaku untuk setiap satu rumah. Jadi satu rumah ada satu orang jagal. Itu angka ideal. Itu loh. Sekarang kenyataannya satu masjid tidak ada yang jagal. Bahkan saya mendapati satu kampung tidak ada satu tukang jagal pun. Wanita memang jagal lemut. Nyamuk. Jagal sapi tidak ada. Satu kampung tidak ada. Jagal kambing tidak ada. Jagal ayam tidak ada. Padahal Nabi itu seorang tukang jagal. Karena Nabi kalau korban tadi riwayatnya, beliau menyembelih sendiri. Maka kita juga harus belajar untuk menjadi tukang jagal. Angka idealnya tiap satu rumah ada satu jagal. Tinggal di Telogoh ini ada berapa kakak? Ada berapa kakak kelurahan Telogoh? Misalnya seribu lima ratus. Maka satu kelurahan Telogoh ideanya ada seribu lima ratus tukang jagal. Jagal. Itu angka ideal. Bismillah. Yang kedua, tetapi itu sunnah ya. Kalaupun kita tidak bisa menyembelih, dipasrahkan ke panitnya itu juga boleh. Sebagaimana tadi riwayatnya Nabi memerintahkan Ali untuk mengurusi kurban beliau. Jika disembelih oleh orang lain, maka tidak mengapa. Anjuran yang kedua, sahibul kurban ini memakan, menyimpan, dan mensedekahkan daging kurbannya. Nabi bersabda, Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Waktu saya kecil, saya menganut satu keyakinan. Yang dimakan itu harus sepertiga. Yang disimpan sepertiga. Yang disedekahkan sepertiga. Berdasarkan hadis tadi. Itu kurang tepat. Karena Nabi tidak mengatakan, makanlah sepertiga, simpanlah sepertiga, sedekahkanlah sepertiga. Ada warga telokoy yang bisa menghabiskan sepertiga kambing. Dipangan diwintek, setelan wadus gitu. Tetapi yang penting, sudah ada yang dimakan, sudah ada yang disimpan, sudah ada yang disedekahkan. Berapapun itu. Kita makan satu suap, sudah. Disimpan satu suap, sudah. Sisanya disedekahkan. Atau, saya kurban satu kambing. Yang saya makan, kikilnya. Ingkungnya saya simpan. Yang saya sedekahkan, kepalanya saja. Itu boleh tidak? Boleh. Nek tegel. Nek tegel. Baru ini dikerenungi, wawasak kelurahan. Kayak sih bejo kayak, sawangan kayak tingkai kayak. Kurban wadus, si ingkungnya gomule. Ingkung wadus di gomule, yang disedekahkan, kaki-kakinya saja. Tetapi, Nek tegel itu sah, itu kurbannya. Kemudian, yang ketiga, diutamakan, berkurban dengan kambing, ini masalah khilafiyah. Kenapa saya mengatakan, yang lebih utama, kurban dengan kambing. Tetapi itu diperselisikan para ulama. Karena, tujuan dari kurban itu, diantaranya adalah, iraqatuddam. Mengalirkan darah, dalam rangka mendekatkan diri, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuh orang berkambing, eh berkambing. Berkurban dengan tujuh kambing, masing-masing orang bisa, menyembelih dan menumpahkan darah. Benar tidak? Jadi kalau tujuh orang satu sapi, ya penumpahan darah, hanya terjadi, satu kali. Apa iya tujuh orang, mau menyembelih satu sapi, bareng-bareng itu, goloknya dibikin, karena ini kayak gentar, doa gitu, terus diris bareng. Itu belum pernah nemu. Ini anak-anak yang nemu, kok ya kebangetan. Bahaya. Itu tentang anjuran, bagi orang yang berkurban.